Pemirsa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB batal menjalani sidang hari ini. Sidang perdana, suap dan kreatifikasi dengan agenda pembacaan dakwaan ditunda dengan alasan kesehatan dan Lukas meminta hadir secara langsung saat sidang pekan depan 19 Juni 2023. Lalu bagaimana seharusnya KPK membuktikan untuk memidanakan Lukas NMB dan terdakwa lainnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiban, Koordinator Maki. Selamat siang Bang Boyamin. Selamat siang Eva dan seluruh Pemirsa Metro TV. Iya Bang Boyamin drama lagi nih Bang dengan alasan sakit hari ini dan Lukas minta hadir langsung di sidang berikutnya. Tanggapan Anda terkait dengan drama yang tidak kunjung henti Bang Boyamin? Ngaku sakit tapi kok malah minta sidang langsung. Ini agak aneh terus terang aja. Kalau menjaga kesehatan mestinya kan malah sidang online aja gitu. Karena tidak perlu pergerakan, naik turun mobil, naik tangga kan gitu. Nanti sidang kan apapun ya ada proses jalan yang agak jauh kalau di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ini sebenarnya sesuatu memang istilah teman-teman Metro TV ya benar juga. Drama lagi gitu kan. Dan kebetulan saya dulu kalau yang tidak salah mengistilahkan, mencetuskan istilah drama gitu kan. Terutama drama Pak Firly mendatangi tersangka gitu kan. Drama juga gitu ya. Ya kita tunggu api apapun ini ada dalam koridor hukum dan hakim sudah mengutuskan ya kita tunggu aja lah. Apakah besok Senin depan kemudian Lukas NMB membuat drama baru misalnya terus kemudian mengaku tidak sehat dan otomatis kalau tidak sehat kan tidak bisa disidangkan. Dan minta untuk dibantarkan untuk berubah di rumah sakit. Nah di rumah sakit kapan akan sembuh itu bisa jadi drama baru nanti ya Pak. Ya artinya Anda melihat ada kontradiksi ya disini kontradiktif ngaku sakit tapi minta datang langsung ke sidang. Apakah Anda juga melihat bahwa ini adalah bagian strategi Lukas NMB dan kuasa hukumnya dalam menghadapi persidangan? Nanti dibahas usai cedaya Bang Boyamin. Kita akan bahas lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro Sian. Kami akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi. Umur selesai saat ini kami masih terhubung dengan koordinator Maki Boyamin Saiman. Bang Boyamin tadi pertanyaan saya sebelum cedaya adalah Anda melihat ya ada kontradiksi disini. Ngaku sakit tapi Lukas minta datang langsung di sidang berikutnya 19 Juni. Apakah Anda melihat ini juga bagian dari strategi Lukas dan tim kuasa hukumnya dalam menghadapi proses persidangan saat ini? Bang Boyamin. Ya kita kan tidak bisa tahu hati orang. Tapi kan dari gambaran bisa diprediksi bahwa nanti pada saat sidang besok Senin itu saya punya perkiraan mereka akan mengatakan sakit dan minta dibantarkan. Karena memang kalau sakit secara hukum itu maka tidak boleh disidangkan gitu. Tapi KPK tadi sudah berjanji mengantisipasi akan membawa dokter dan bisa jadi rekamedis dan lain sebagainya. Jadi ini kita punya pengalaman kan waktu Sitya Novanto mengaku sakit itu kan ada dokter segala macam mereksa. Akhirnya tetap disidangkan dan itu saya kira KPK sudah punya pengalaman lah. Kita berharap juga sudah mitigasi kira-kira terhadap trik-triknya nanti sudah punya strategi untuk mengatasinya. Kita tunggu jangan sampai KPK seakan-akan kalah strategi. Itu kan selama ini kan seperti kalah terus gitu. Tapi belakangan ya tetap mereka bisa menggunakan trik misalnya dulu penangkapan itu terpancing ke sebuah restoran dan orangnya sudah semakin sedikit. Itu kan artinya punya strategi lah. Sekarang saya kita berharap KPK juga punya strategi untuk mengatasi ini ya Pak. Harus ini dimitigasi ya dengan dokter dan juga rekamedis supaya tidak kalah dengan drama. Kalau kita lihat dalam kasus ini kan selain swab dan juga kreatifikasi Lukas juga dijerat dengan TPPU ya. Bagaimana memastikan ketiganya betul-betul tajam tidak kalah dengan drama-drama Lukas? Bang Boyamin. Ya saya secara personal kan juga sudah cukup membantu KPK misalnya dugaan bermain judi di Malaysia, Filipina, Singapura dengan segala videonya gitu. Kalau bicara sakit tadi saya ulang saya punya videonya dia bisa jalan-jalan di bandara gitu bersama temannya gitu. Dan itu seperti tidak sakit kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang kalau tidak salah juga pernah di dalam tahanan pun dia juga secara kesehatan itu sehat gitu. Jadi ini yang jangan sampai nanti ya itu tadi mengulang itu tadi itu pertama. Kedua berkaitan pencucian uang saya yakin itu sih punya bukti kuat. Karena apa? Ada beberapa hal yang diduga dialokasikan menjadi barang lain. Misalnya diduga untuk membeli hotel yang itu istilahnya ada informasi itu dan KPK juga sudah mendalami dan bisa diformulasikan bagaimana penjualnya siapa. Terus bahkan si penyuap bahkan diduga untuk merenovasi sampai di angka 34 miliar bersama aset-aset yang lain. Nah itu kan berarti KPK sebenarnya dalam tanda kutip ini ya hebat sampai bisa melacak atas informasi yang sepotong yang saya terima misalnya. Baik, kita nantikan ya proses persidangan yang akan bergulir pekan depan 19 Juni. Semoga tidak ada drama lagi ya Bang Boyamin. Terima kasih. Kondilator Maki, Boyamin Saito, bersama kami di Metro Siang.